Halo adik-adik, kali ini kita akan mengerjakan perkalian ratusan dengan ratusan. Caranya bagaimana kita menggunakan perkalian bersusun. Yuk kita menuju ke soal yang pertama, 217 dikalikan dengan 122. Langkah pertama, 217 dikalikan dengan 2. 7 dikali 2, hasilnya adalah 14. 4-nya kita tulis tepat di bawah angka 2, kemudian 1-nya kita simpan. 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. Jangan lupa, kita tambahkan dengan angka yang telah kita simpan. 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Kita tulis 3. 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Langkah kedua, 217 dikalikan dengan 2. Caranya masih sama. 7 dikali 2, hasilnya adalah 14. 4-nya kita tulis lurus dengan angka 2 pengalinya. Kemudian 1-nya kita simpan. 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. 1 ditambah 2, adalah 3. Kemudian kita tulis 3. 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Langkah ketiga, yaitu 217 dikalikan dengan 1. 7 dikali 1, hasilnya adalah 7. Kita tulis tepat di bawah angka pengalinya. 1 dikali 1, adalah 1. 2 dikali 1, adalah 2. Kemudian kita jumlahkan. 4-nya turun karena tidak ada angka di bawahnya. 3 ditambah 4, hasilnya adalah 7. 4 ditambah 3, hasilnya adalah 7. 7 ditambah 7, adalah 14. 4-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. 4 ditambah 1, adalah 5. Kemudian kita tambah dengan 1, hasilnya adalah 6. 2-nya turun karena tidak ada angka di atasnya. Maka, 217 dikalikan 122, hasilnya adalah 26.474. Wah, hebat. Yuk kita menunjukkan soal berikutnya. 192 dikalikan dengan 200. Langkah yang digunakan sama seperti dengan perkalian sebelumnya. Yuk kita coba. 2 dikali 0, adalah 0. 9 dikali 0, adalah 0. 1 dikali 0, adalah 0. 2 dikali 0, adalah 0. 9 dikali 0, adalah 0. 1 kali 0, adalah 0. 2 dikali 2, adalah 4. 9 kali 2, adalah 18. 8-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Kita tulis 3. Kemudian kita jumlahkan. 0-nya turun karena tidak ada angka di bawahnya. 0 ditambah 0 adalah 0, 0 ditambah 0 adalah 0, 0 ditambah 4 adalah 4, 0 ditambah 8 adalah 8, karena tidak ada angka di atas 3, maka 192 dikalikan 200 hasilnya adalah 38.400. Wah, hebat. Kita bisa ya adik-adik. Tetap semangat belajarnya.